TANAMAN Berbicara mengenai nama dari tanaman ini, sepintas sebagian atau bahkan seluruh pembaca Anda pasti mengira tanaman ini seperti anting-anting yang sering dipakai di telinga Namun hal tersebut memang benar adanya, jika merujuk pada sebuah gambar maka akan terlihat bentuk melingkar seperti anting-anting yang sering dipakai di telinga Tanaman anting-anting atau yang dalam bahasa latin disebut acalifara australisail merupakan jenis tanaman yang sudah dikenal sejak dahulu sebagai tanaman berkhasiat untuk mengobati beberapa macam penyakit Tanaman anting-anting pada umumnya tumbuh di sekitaran lereng gunung dengan ciri khas daun letak berseling bentuk bulat lonjong sampai lanset Bagian ujung dan pangkal daun lancip, tepi bergerigi, panjang 2,58 cm, lebar 1,53,5 cm Mengenai khasiat dan manfaat tanaman anting-anting bagi kesehatan tak perlu diragukan lagi Tanam ini pada umumnya mampu mengobat beberapa penyakit yakni penyakit radang sebagai antibiotik, sebagai peluru seni, sebagai anstringent, menghentikan pendarahan, hemostatik Lalu bagaimana cara menggunakan tanaman tersebut? Table of contents adapun cara pegolahan dan pemakaiannya adalah sebagai berikut 1. Mengobati disentri amuba 2 Mengobati dermatitis, eksim, luka koreng 3 Mengobati batu, mimisan atau berak berdarah 4 Mengobati diare 5 Dissentri basilar 6 Diare, muntah darah 7 Batu, mimisan dan berak darah 8 Untuk luka luar demikian ulasan tentang 21 khasiat dan manfaat tanaman anting-anting bagi kesehatan semoga bermanfaat buat para Indonesia Ada pun cara pegolahan dan pemakaiannya adalah sebagai berikut 1. Mengobati disentri amuba Pilih tanaman anting-anting yang sudah mengering Ambil batangnya kira-kira 30-60 gram untuk direbus Setelah mendidih, air rebusan tadi diminum sebanyak 2 kali Lakukan secara rutin untuk 5-10 hari 2. Mengobati dermatitis, eksim, luka koreng Pilih tanaman anting-anting yang masih segar secukupnya saja kemudian direbus Gunakan air rebusan ini untuk mencuci bagian kulit yang sakit 3. Mengobati batu, mimisan atau berak berdarah Ambil anting-anting kering sebanyak 30-60 gram untuk direbus Sehabis mendidih tunggu air rebusan dingin kembali dan diminum 4. Mengobati diareh Sediakan anting-anting yang kering sebanyak 30-60 gram Kemudian direbus sampai mendidih Diminum air rebusan tadi setelah agak dingin 5. Disentri basiler tanaman anting-anting kering 30-60 gram Lalu ditambah portulaka 30 gram Lalu gula 30 gram Kemudian direbus dan diminum setelah dingin 6. Diareh Muntah darah tanaman anting-anting kering 30-60 gram Kemudian direbus dan diminum setelah dingin 7. Batu Mimisan dan berak darah tanaman anting-anting kering 30-60 gram Kemudian direbus dan diminum setelah dingin 8. Untuk luka luar Lumatkan anting-anting ditambah sedikit gula pasir Tempelkan pada bagian yang sakit Lumatkan anting-anting kering 30-60 gram Lumatkan anting-anting kes selamat menikmati 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 selamat menikmati